Halo bosku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi sama saya dari bengkel low wire modifikasi Semoga teman-teman semua diberi kesehatan, saya juga sehat, amin Oke bosku, disini saya mau berbagi tips atau caranya nano quatting Saya akan berbagi tips dari proses awal sampai proses akhir Oke bosku, tidak usah lama-lama, langsung saja ke tutorialnya Oke teman-teman, untuk langkah pertama kita amplas dulu Mika Lampo Pakai amplas nomor 1500 Kita amplas sampai benar-benar halus Untuk cara ngamplasnya satu arah ya teman-teman Seperti yang saya contohkan ini Di amplas sampai benar-benar yang warna kuning di Mika sampai hilang Sampai jumpa di video selanjutnya Oke teman-teman, untuk proses pengamplasan tahap pertama sudah selesai Kita lanjut proses tahap yang kedua yaitu proses finishing Menggunakan amplas nomor 2000 Fungsinya ini untuk menghilangkan Barret-baret bekas amplasan yang pertama tadi ya teman-teman Oke kita amplas dulu sampai benar-benar halus atau bekas goresannya hilang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Oke teman-teman, setelah Mika headlapnya kering Kita lanjut proses nano quaddingnya Untuk langkah-langkahnya silahkan dilihat video ini sampai selesai Oke teman-teman, kita langsung mulai aja Sampai jumpa di video selesai Ditunggu sampai mendidih ya teman-teman, sampai uapnya keluar nanti kalau uapnya sudah keluar baru proses penguapan Sampai jumpa di video selesai 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 Oke teman-teman, kita langsung aja mulai penguapannya Untuk penguapannya secara bertahap aja ya teman-teman, pelan-pelan aja Dipastikan rata semua Sampai jumpa di video selesai 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati semoga video dari saya bermanfaat terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai selamat mencoba wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati